Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. MOP Lovers kembali menemani malam Jumat kalian di Kakak Beradik Podcast Horror malam hari ini sebelum kita mulai podcastnya. Aku informasikan bahwa seluruh tim yang bertugas malam hari ini sudah melakukan swab antigen demi menjalankan protokol kesehatan dan puji syukur hasilnya semua non-reaktif. maka dari itu teman-teman kita boleh copot maskernya untuk kepentingan syutingnya aja. Yang lainnya tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Super? Super bangga ya. Sudah lama gitu gak sih kita gak ketemu? Kayak acara motivasi jadinya ya. Hari ini ada Frisly, ada Kenta, ada Vito, dan juga ada Malam. Serangnya. Bisa lah ya, bong anyong jadi serangnya loh. Itu loh. Malam ya, Nek. Gak nyangka loh syutingnya jam setengah malam ya, Nek. Ya memang gitu. Kalau setengah malam itu gimana sih, Mal? Setengah malam maksudnya. Setengah malam berarti sore gitu? Malam. 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 Kok udah malah cocok sih kayaknya Kenta Cie, kayaknya Kamala. Jangan dong. Kenapa ya, Nek? Kenapa ya, Nek? Kenapa ya, Nek? Kakak, iya kan? Iya, iya, iya. Kan gak ketemu, paham kan? Sampai gitu paham kan? Oke, yuk kita pakai earphone-nya dulu yuk, bareng-bareng yuk. Hey, Jojo. Udah mulai bau melatih ya sih? Bau menyan lagi sih. Kamboja. Kamboja. Mau nyebutin semua bunga nih kayaknya. Intinya sih wangi bunga sebenarnya. Jadi guys, malam hari ini kita ada di sebuah lahan kosong. Bisa dibilang lahan karena sekarang ini sudah hampir tidak ada bangunannya. Di lahan seluas ini, yang kurang lebih 15 tahun ditinggalkan oleh pemiliknya. Dikarenakan belum ada jawabannya sekarang. Kenapa? Dulunya tempat ini adalah hotel. Oh, di sini hotel? Iya. Dulunya di sini hotel. Nah, aku pun belum pernah ngeliat kondisi utuhnya kayak gimana. Karena hasil dari riset ini... Ini apa? Ini laba-laba ya? Oh, spider. Gigit aku, biar aku berubah. Shhh. Wee, sak. Tunggu kata. Udah. Udah. Jangan dipencet nanti. Jangan dipencet nanti. Tidak. Pas dipencet. Bentar, bentar, bentar. Ini kalau jepah itu nggak boleh. Malam laba-laba. Kalau matiin laba-laba malam, itu masuk pencuri. Masuk pencuri. Kepercayaan orang sana gitu ya Kalo malem-malem matiin laba-laba masukin curi Nanana ijo nih Sial kali gitu Hah? Apa ijo? Apa senal? Enggak, enggak, enggak Gimana? Nah lo Ada yang bisa menjelaskan Apa itu Jo? Mobil kali ya? Itu sejarah apa ya? Mobil, bukan Enggak, tapi suaranya jauh banget Kayak gini Tapi jauh banget suaranya Di pohon kelapa itu ada apa ya? Aku ngeliat ada tiga Maaf, pohon kelapanya yang mana ya? Satu kan Tapi kayak ada tenda Warnanya agak terang Seperti cahaya Tapi tiga, satu, dua, tiga Tenda, itu kayak pintunya gitu Emang pintu Karena di sini itu memang kerajaannya mereka Dan tempat buangnya orang-orang Terus di sebelah kanannya pohon kelapa Ada sesuatu yang menggantung Kayak kutil hitam Bayangin kayak Ini langit Terus kayak ada hitam gitu Gak liat Gak liat Mangat kaki dulu guys Maaf Oke Konon katanya Teman-teman Di sini itu ada makhluk penunggu Di pohon besar Yang menyebabkan tempat ini juga menjadi Tidak bisa beroperasi lagi Dulunya tempat ini Bukan cuma hotel Tapi seperti ada borumnya Bisa mengadakan acara Dan Cerita terakhir Pengantin yang mengadakan pesta Di tempat tersebut Sampai hari ini Itu belum bisa mendapatkan keturunan Mereka masih tidak bisa lepas dari bayang-bayang Arwah-arwah anak kecil yang katanya adanya di lokasi ini Berapa tahun? Suara apa ini? Suara apa? Ini aku doangin Aku denger Dengar aku Hahaha Kayak nafah terengah-engah guys Tuh Baunya makin nyantar lagi Iya Ini baku banget Makin berasa lagi baunya Gau bunga ya? Dupa Ini bau banget loh Ini kalo di Di bangka Pada saat orang meninggal itu Di sembah yang ini Pakai ini Bu hiunya Hiu khas Banget ini Kayak hafal banget Kayak kenanga ya? Kenanga kalo kata aku mah Bunga kalo Kalo ini aku kayak Bebakaran gitu Kalo dia meninggal Itu pasti Jadi Kalo di bangka tuh Kalo Kita mengantarkan Keluarga atau siapa yang meninggal Kita taro kayak Kartas kuning Biar dia tau jalan Nah biasanya Ketika dia dateng Itu akan mengeluarkan bau ini Itu pasti Itu pasti Itu pasti Ini suara mobil Iya Suara mobil Iya Oke Nanti mungkin pada saat Jalan-jalan malam Kita bisa lihat Kondisinya Yang ada disini Kayak gimana Karena Di depan sih Masih ada gapura Tapi menuju ke arah kita Sekarang itu Sudah menjadi tempat Pembuangan sampah Ya mungkin Karena tempat ini Jadinya kotor Banyak makhluk Yang memang tinggal Di tempat ini Kita langsung bahas Mengenai tempat ini Malah dulu ya Pertama kali malah masuk Apa yang malah rasain? Tadi kan pas pertama masuk Turun dari mobil itu Jo Begitu buka Itu aku kayak Nyium bau amis Sampai aku tutup pintu lagi Ini apa Apa Gue doang Nanya dong ke temen aku yang sebelah Lu nyium gak? Enggak dan cuma aku doang yang nyium Bener-bener bau amis banget Bau banget amis Pas tadi aku turun Kan kita lokasinya ke sini turun kan? Turun Nah Di samping Kalau kita jalan ke sini Berarti ada di samping kanan Itu ada pohon besar kan? Pohon besar kan? Iya yang tadi Samping mobil Dan disitu Disitu bener-bener Bau banget amis Makanya aku tadi Tadinya aku di belakang Sampai aku lari ke tengah Karena aku ngeliat Yang kayak loncat gitu loh Iya kan Bener kayak ngegantung Dari pun Aku bilang Ini gue halo apa enggak sih? Ini mungkin karena Halo apa gimana gitu Makanya tadi kayak ada yang loncat gitu Jok di pohon itu Makanya aku lari Ketengah jadinya Kalau malah ini Waktu itu para syuting sama kita juga Jangan masuk Barang pas sama aku juga Barang pas sama Cicis kan? Yang ternyata malah ngeliat Pocong Pocong Bukan pocong Bukan hancur Item Item Gede Kayak penyihir besar Gede 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 Itu aku samperin kelihatannya sih Nah kalau malah ini berarti bentuknya sensitif Atau memang Eh Sumpah Jadi Kenapa kalian temen-temen juga bisa liat dari tadi Tuh kan aku nengok terus ya Aku tuh mastiin banget Ini tuh yang paling kuat atau enggak Karena ini Ini kan aneh Kayak jendela gitu ya Bangunan putih Barusan Iya bener Pentel anak meranya nongol Yang kayak Nongol Nyeringai Nongol Berkali-kali Sampai akhirnya tadi Dia diem Lotot Jadi dari yang tadi gini Nyeringai-nyeringai Sampai melotot gitu loh kak Barusan Tapi itu jelas banget Mukanya agak kehitaman ya Apa ya Apa Emang hancur gak sih Bukan hitam yang kebakar Tapi hancur banget Sampai darahnya tuh Darah gumpal Berarti membiru Membusuk Iya membusuk Itu maksudku Aduh Ya memang katanya ada Kuntur anak merah yang sering Mengganggu di area sana Kita ngebahas malah Oh 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 Ketawa 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 Ada suara ketawa Gitu banget ya Ketawa perempuan Merinding Sekaranya kayak gitu banget ya Tapi ketawanya tuh Bukan ketawa Kayak perempuan Bukan ketawa happy Iya Kayak rintihan Kayak rintihan Kayak jahat-jahat gitu ya Iya 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 bener-bener Iya Merinding sumpah Iya Tadi lagi bahas Soal malak Berarti kalo malak tuh Sensitif atau peka Atau apa ya Cis yang cicisnya Kalo kak malak tuh emang Sebenernya peka Maksudnya Dari Firasat dia juga Dia bukan orang yang ngeliat Tapi dia tuh bisa tau yang Kayaknya nih tempat tuh gak bagus deh Atau nih tempat tuh kayak gini deh Iya Dan kamala itu yang aku liat juga gampang ketempelan Karena apa? Karena yang ikut jagain kamala itu Ada Baik Cuma yang jagain kamala ini Lebih ke kayak sifat maria Yang menerima Karena Nanti dibersihinnya dirumah Jadi kakak ketempelan nih ngerasa sakit Tapi nanti kalo udah sampe rumah kayak lepas Kayak lega sendiri gitu Bener-bener Bener banget Dan aku ngalamin itu Iya Aku ngeliat itu sih Jadi dibiarin untuk Merasakan ketempelan itu Nah mungkin karena seringnya ditempel Jadi makin Kerasa Iya Makin Kerasa aja sih Hmm Karena kamala sering ngeliatnya mungkin bukan yang kayak aku jelas gini Tapi Di ujung mata gitu Itu Emang pernah punya pengalaman seram apa Mal? Pengalaman seram sih Baunya ya Oh Nyingat banget Berubah lagi nih Banyak Joe pengalaman seram itu Iya ini ganti ya wanginya kok bisa begini ya Joe Ya inilah gaib Wanginya seperti apa yang mereka mau atau apa yang ada di kepala kita Mungkin ada yang lagi mikirin wangi ini Ini hilang? Enggak ada Lewat Hujan emang Enggak Wah Kalau misalkan ngalamin kejadian serem itu sering banget Karena kan aku emang dari kecil itu emang udah Aku kalau lagi tidur Trisly Kalau lagi tidur dari zaman kecil aja Kalau ada kayak mahluk kayak gitu lewat tuh aku bisa langsung bangun Kayak bisa langsung bangun kayak sesek nafas Dan dulu itu aku SMP sampai menjelang kelas 1 SMA itu aku bisa sebelah sekali loh masuk rumah sakit Gara-gara ya itu saking bener-bener mungkin kayak badan aku sesensitif itu gitu Jadi ibaratnya kalau kata orang tuh ada 2 macam anak indigo Dia yang menerima terus mereka menyatu sama badan Ada yang diam berusaha menyatu tapi badannya ga nerima Bener Kayaknya Kamala tidak menerima Maksudnya secara badan secara fisik ya tidak menerima keberadaan mereka Karena kayaknya sensitifnya ini udah turun temurun Bener-bener, aku dari almarhum kakek sebenernya Emang dari keluarga aku itu yang sensitif banget itu cuma aku sama ponakan aku nih Yang satu yang kecil udah keliatan banget Dia tuh suka ngedetailin, oh anti-anti disini ada ini Oh ngejelasin berarti ngejelasin Sementara aku ga ngeliat dia langsung kayak Tapi aku kalau misalkan ini kayak mungkin aku lagi kotor itu aku bener-bener transparan banget Kayak ngeliat dari jauh aja nih aku disini misalkan contoh kecil kayak rumah si Fahaju misalkan Aku disini sementara aku belum pernah ke rumah si Fahaju Tapi aku udah bisa ngeliat di rumah si Fahaju gini-gini gitu Nah kalau lagi kotor aku selalu kayak gitu Selalu kayak gitu Kayak kemarin kan kejadian kenapa aku bisa ketempelin itu karena aku lagi Oh lagi halangan Karena lebih sensitif ya Sensitifnya Karena sama kayak aku kan Aku juga sering bilang Jadi aku tuh kalau misalnya lagi dapet Itu jauh lebih intensitas mereka nyamperin kita masuk ke badan itu jauh lebih bahaya Oh bener kayak gitu Pokoknya dari kecil itu emang udah kayak gitu waktu SMP itu Saking aku sensitifnya kan setiap sebulan sekali loh aku masuk ke rumah sakit gara-gara itu doang Padahal aku lagi tidur nyenyak banget Lewat kayak Kadang-kadang ya masih kecil aku masih inget banget ingetannya Kayak denger bunyi kereta Padahal disementara rumah aku itu ga ada kereta Jauh banget Bang Jauh banget Dan aku denger bunyi kereta Jugijug articulated Berangkan Ketik Betul Terus Kadang-kadang Lewat lagi Merah-merah apa itu? THIS Ini..... Milih kita duduk menghadap lokanya. Suara kereta? Ada kejadian? Ada penjelasannya setelah itu? Kecelakaan kah kereta? Iya ternyata zaman dulunya itu, zaman penjajahnya itu katanya emang di belakang rumah itu emang perlintasan keret zaman dulu. Tapi gak ada emang udah gak, kan biasanya kalau ada bekas perlintasan itu suka masih ada tuh. Ini gak ada. Berarti mungkin di bawah tanahnya ya, maksudnya untuk penjajahnya gitu kan mereka untuk mengirimkan bantuan dan lain-lain pasti di bawah. Atau mungkin dulunya dulu banget. Iya kali ya. Sudah beberapa generasi yang lewat, sampai akhirnya tidak tersesat sama sekali. Sama mungkin aku nambahin sebelum nanya cerita Vito dan pengalamannya disini, Centa kemudian ke Frisery. Kalau orang bilang, aku jelasin lagi. Mungkin MOP lovers yang udah sering menonton KBP, sering banget aku jelasin ini. Kenapa? Kok di tempat ini, mereka bilangnya adalah rumahnya mereka, kerajaannya mereka. Atau di tempat ini ada suara kereta, di tempat ini ada suara orang berenang. Karena bayangin, mungkin sekarang ini adalah lokasi yang kosong. Tapi beberapa puluh tahun sebelum ini, tempat ini adalah sebuah hotel ataupun villa. Nah, sebelum itu juga banyak generasi ke generasi yang ada di lokasi ini yang punya ceritanya masing-masing gitu kan. Dan yang biasanya menjadi bertolak belakang tuh ketika kalian pindah ke rumah baru, ada penunggunya, penunggunya dipindahin. Karena penunggunya merasa itu pun adalah tempat tinggalnya mereka. Di sana, ya jadinya kadang-kadang ada perseteruan lah. Ya, tergiasakan lah kayak gitu. Ya kayak mungkin kita gak tau, 100 tahun mendatang, rumah kita ditempatin siapa? Iya kan? Sementara kita punya memori juga di rumah kita. Bener, bener. Malah kenapa tiba-tiba minum aus? Kayak ada yang mau komunikasi ya sama Kamala. Mual banget. Abis sekarang mual banget parah juga. Mual. Samu aku juga panas banget rasanya dari tadi tuh belakang kayak ada. Di sini nih. Mual, tapi mual banget ini parah. Dari belakang ini. Ya soalnya kelihatan kayak mungkin ada yang nyebutin atau Kamala ngedenger bisikan apa? Soalnya kelihatan ada yang mau ngomong gitu loh. Masnya. Ada yang mau interaksi ya. Mau mediasin? Kang Yana atau Mas Iqbal boleh? Langsung mediasin. Eh, ada suara ketawa merusan. Daripada ditahan biarin aja biar ngomong. Ya pasti. Tahan kasihan. Aku lepas dulu ya. Lantas juga ya. Kaget ya. Kamu lepas dulu. Ini. Lepas dulu gue. Ini bawa. Panas ya, panas banget. Kalau mau dicopot, dicopot yang ada di belakangnya. Kalau mau ngobrol, ya ngobrol. Maksudah yang lentel. Tahan juga. Gece! Ya. Wah. Sipunjuk semua. Ha? Ha? Haa? Udah gue bilang jangan kebanyakan, main mulu kalo malem, masuk angin kan? Udah aman, aman, aman Ditarik, tarik Kursi ku ini tarik, aman? Marah udah aman? Aman, aman, aman kita Marah, malah, malah Vito, gimana Vito begitu nyampe di tempat ini? Tadi sebenernya dari depan tuh gak begitu berasa apa-apa ya Cuman pas udah sampe tengah di jalan tuh Aku tadi sempet hampir sama Mba Nurul disuruh dijemput Pas datang kesini, tadi hampir salah jalan loh Tadi ada jalur kan? Tiba-tiba tempat ini keliatannya pindah dari depan Kayak aku ditunjukin ke jalan kesini Tunjukin ke arah kesini Kok yang itu ada kunti? Iya makanya tadi kok kesini ya Langsung aku balik lagi Akhirnya kesini Dan rasanya tuh sampe saat ini panas Jalan setapaknya Ada suara ya? Anak kecil ya? Hampir grogi kayak gitu sih tadi Kok kesini sempet grogi Rasa aneh sih mungkin Dan sempet ini pun Rasa panas Pundak berasa panas Pundak panas Kianteng gimana kan? Aku duduk disini kan Jadi aku panasnya di depan Terus aku Aku gak tau Tapi aku mau Penasaran banget yang pohon ini apa Pohon tinggi itu Apa gitu Itu pohon peta Cina bukan sih? Iya Jadi aku Aku Jadi aku lihatnya ala kesana kan Tapi aku Aku dengar Aku dengar Cerita Vito Tapi aku Aku Kadang-kadang lihat Pohong Aku lihat marah Tapi aku kadang-kadang Penasaran Penasaran banget Ada apa ya gitu Oh Oh Hehehe Lu ya Malah kan? Malah ya Mana-mana Jadi Itu apa ya gitu Ada gak disini? Mungkin Nanti kita coba langsung Stamperin aja lokasinya Hehehe Iya ya Eee Chris Lee Kamu udah pernah kesini kan? Udah Hari ini Oh Wakbar Tolong 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 Apa? Kenapa? Siapa? 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 Siis disini Duduk aja Hei dia ngapain nih? Hehehe 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 Man 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 Hehehe Man 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 Hehehehe Ya Man man Hehehe Hehehe Tunggung ini Tiba-tiba ke belakang Tiba-tiba terus Tiba-tiba Makasih Hehehe Siapa? Hehehe Ini Siapa? Tiba-tiba Tiba-tiba Hehehe Tiba-tiba Tiba-tiba Dengan siapa Tiba-tiba ん Tiba-tiba Tiba-tiba Adjam Bramindo Gemini Makasih Ah Budi Jodidi apa maksud kamu tempat ini untuk menjadi kaya jadi banyak orang-orang yang meminta disini kamu kamu ini sosok apa kamu pengelola disini kamu yang menjaga disini Tidak ramai manusia terima kasih sebelumnya menang Tidak kedatangan kami mengganggu disini eh Tuyul kamu siapa Tuhan kamu duduk 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 kamu sengaja di pekerjakan disini kamu sengaja di pekerjakan disini kan buat apa dengan cara apa kamu mencuri mencuri terus apalagi disini di sini saya cuma pengen tahu mencari cerita kenapa katanya itu banyak sosok disini tuh yang mengganggu keluarga juga terus juga ada penghuni yang paling ditakutkan disini benar itu baginda saya itu baginda saya dimana dia adanya sebelah mana dia sebelah mana dia tunjukkan 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 terus 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 apalagi hah terus apalagi eh 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 jadi ini sosok Tuyul lah mungkin mungkin banyak orang yang minta eh buat cari kekayaan disini ya inilah dari Tuyul ini mungkin jatuh eh 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 Hai 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 siapa ji masker masker hai 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 kayaknya tempat ini memang baru-baru kita baru beberapa menit udah hehehe jadi namanya ada sosok memang sih tadi saya begitu masuk pun ngeliat beberapa kayak anak kecil lah lari-lari sana lari lalu lari cuman bentuknya bukan kayak anak kecil sewajarnya gitu maksudnya aneh aja rupanya itu beda-beda saya udah bilang kerdilnya gimana ngeliat ya ya emang ya emangnya ya biar gak bengong lagi nah ya tadi aku kok gak kesana sama Cici sama Mala karena disini juga Kamala ngerasa dianggu banget dan Cici juga udah mulai ngerasain hal yang sama ada tetesan apa air air bener-bener oh iya dari tadi ini kayak hujan ya Allah wakbar Jojo ngeliat anak kecil ya enggak dari tadi anak kecil emang yang tadi suara gak sih yang tadi masukin tuh anak kecil ah sosok bukan seperti tuyul tapi bukan tuyul tapi anak kecil dia ngasih kayak kekayaan untuk orang-orang yang katanya itu datang kesini untuk meminta kekayaan penglaris mungkin kayaknya tadi seperti itu sosoknya itu seperti anak kecil yang dari tadi tuh bolak-balik maaf copot kalo aku malah ngeliatnya yang terbang aja cies dari tadi macam tumben ya terbang aja udah terbang kiri ke kanan aku fokus di kondol anak merah kecil anak kecil sama nih Kak di sebelah sini kamu lihat pohon itu enggak tuh Hai pohon yang kentang maksud ini ini belakang kita langsung Allah wakbar Allah wakbar lagi ya enggak Hai ada yang jalan tuh di belakang Allah wakbar langkah kaki eh kayak hewan tapi sersok-sok sukit ya aku maksud kayaknya hewan itu yang lebih ini ngasih kuat Hai hitam hitam bener nggak sih misli juga ngeliat hitam tapi nggak ngeliat bawahnya malah kayak cuma dari sini ke atas soalnya dari semua yang aku anak kecil larinya ke situ yang merah larinya ke situ belakang kita bayangan aja sih apa mungkin dia itu rajanya? tuannya? itu pintunya bisa jadi tapi kan ada wujudnya hitam mungkin bisa diceritain tadi yang masuk ke salman ya manggil mas Iqbal, mas IQ bal iya ntar kalo Iqbal pake K pake Q muslim iya gue ayo aku menemukan mas Iqbal berdiri gimana mas? jadi tadi yang masuk ke si salman tadi memang sosok wujudnya anak kecil ya tapi bukan anak kecil sih aslinya kayak sebangsa tuyul jadi disini memang ada beberapa banyak sih ya gak hanya satu tuyul itu jadi pekerjakan itu bukan untuk mencuri tapi untuk penglaris lah mengundang tamu-tamu supaya banyak yang kesini pantes bentuknya seperti kayak najis gitu ya kayak berliur iya iya lidahnya keluar mukanya juga gak kayak gak nice iya tapi yang menjijikan gitu ya kayak ada keluar liur-liurnya gitu kayak lendir gak sih? iya itu emang ditanam disini dulu untuk tempat ini atau gimana? kalo yang saya lihat sih memang sengaja ditanam atau ditaro dan dipelihara ya maksudnya memang membuat supaya tempat ini ramai pengunjung nah tapi setelah tempat ini terbengkalai hancur mereka gak di borok atau diambil lagi lah jadi dibiarkan yaudah karena memang yang saya lihat juga disini sih kayaknya ada sesuatu lah dari si pemilik ya entah itu permasalahan keluarga atau perebutan ceketa gitu kali ya warisan warisan seperti itu sih wanita ini oke oke? oke mas lanjut minta tolong dijagain disana oke masuk enak deh kenapa? cuman lanjut lanjut tenang ntar jalan-jalan malam waktu dan tempat kita persilahkan buat mas I, Kang Yana, Kang Muslim kita pacaran apa itu? pacaran coba coba emang curang apa itu? kok ini tukaran sih? nama sebelumnya aku gak denger gak lihat ini malah kamu gak denger ada yang nangis ya iya kan? kenta kedengaran nangis itu kayak kesakitan iya set nafas gitu ya oke 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 sebelum membahas tempat ini lebih jauh ee mungkin karena melihat lokasinya tempat-tempat yang dulunya ini ramai kemudian sekarang kosong dan menjadi angkar aku pengen sharing sih ke kalian semua pernah gak sih? kayak kita tuh dateng ke satu tempat yang sebenarnya dalam kondisi rame itu tapi hawanya beda pernah banget pernah pernah banget cuy ee aku pernah ngerasain di salah satu team park yang ada di Indonesia banyak ya tidak menyudut satu satu tempat ya kondisinya siang tapi gak tau kenapa begitu masuk hawanya tuh gak pengen main males panas dan udah gitu bayangannya tuh kayak penuh rasa takut sama ada banyak mereka gitu yang ada di sekitar nah itu juga biasanya banyak terjadi sama orang-orang yang mungkin bukan indigo bisa melihat mereka dengan jelas tapi bisa merasakan kita dari ken tadi dulu di ken pernah gak? aku di jepan di jepan waktu itu gimana SD ya SD cross 4 ya aku juga sama yang apa yang ada tempat jet costa tempat bermain 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 jadi sebelum datang aku senang banget happy banget jadi sebelum sehari aku gak bisa tidur yang karena senang sama teman kan tapi aku sampai disana apa ya aku pengen aku pengen kesana deh aku gak mau pengen kesini tapi gak mengerti tapi aku gak mau kesana aku gak mau masuk gitu tapi aku main disini aja ya gitu tapi aku gak mengerti teman-teman akunya mau kesana tapi aku hmm aku gak mau ya aku gak mau kenapa sebenarnya aku mau tapi aku gak mau gitu badannya gak mau iya gitu gak tau kalau aku ada sedikit pengalaman itu di Bekasi juga tempatnya itu daerah Bebelan kalau tau kan kalau tau disitu tuh dulu katanya bekas kuburan peperangan yaitu Indonesia dan Belanda juga nah disitu pun dulu ada kerajaan juga dan sekarang itu di eh dijadikan perkebunan nah kebetulan disitu pun ya tempat eh kakek aku tinggal empat orang apa kakek gitu disitu sempet nginep disitu nah disuatu malam itu malam-malam nginep di pojok kamar itu sering terjadi gangguan ada yang ngetok-ngetok ada yang tertawa nah ternyata di daerah sekitar pun itu disitu ternyata bekas bangunan kerajaan dan itu ada sebuah kayak antara apa dunia kita dan dunia mereka disitu berarti itu kayak dimensinya tipis dimensi ya itu doang sih pengalaman kalau aku pernah ke suatu wisata itu pantai dan itu kondisinya rame tiba-tiba tuh aku kayak ngerasa sendiri loh kayak masuk lorong gitu kok gue udah kok pinggul sakit kayak waktu aku diturut panas sakit di dalemnya tapi apa ya saya 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 kamu sakit gak sakit tapi di dalemnya sorry sorry iya terus padahal itu kondisinya kan pantai itu lagi rame banget kan rame banget dan tiba-tiba tuh aku kayak ngerasa sendiri kayak udah ngerasa di dimensi yang beda gitu loh kok gue ini dimana ini gue dimana kayak asing banget sementara gue tuh seneng banget ke pantai itu dan dan gue ngerasa gue udah kayak gak ngenalin tempat itu gitu loh padahal kondisinya lagi rame dan gue ngerasa sendiri jadi kayak gak ngeliat aktivitas orang lain ya berarti oh ini dimana nih dimana kayak gitu lebih kayak gitu sih akhirnya gimana sadarnya sadarnya ditepuk temen aku kata temen aku lu ngapain bongong dan ternyata pas bongong-bongong itu aku emang lagi di kayak karang-karang gitu loh jo karang-karang yang besar terus kayak ada terowongan kayak gitu nah lagi ngadap gitu aja kata temen aku masa sih iya dan lu lama banget ngadap kesitu katanya dan sementara aku tuh ngerasanya Allahu akbar ada yang nangis dapet dapet ya gitu kayak ada yang nangis ya gitu iya sebelum ke cicis aku jelasin lagi tempat wisata tuh mungkin bisa jadi pantai tim park oh Allah akbar di apa siapa yang ngorok ada yang ngorok hantu yang tapi siapa lebih ke mengerang gak sih kayak binatang ya binatang kita ngobrolnya baik-baik ya gak ada macan gitu sih enggak kayak kayak apa ya kayak tapi kayak ada hewan aku gak tau apa ya tapi tapi tadi yang pas mas iqbal ngejelasin tadi aku ngeliat kayak ngelintas ke situ juga kayak orang-orangan kayak orang-orangan sawah yang jerami sebuah gitu kayak gitu kayak gitu aku ngeliat kayak ngelintas aja udah disini nih aduh menunjuk boleh gak sih Jo nih disini ngelintas aja kayak gitu hmm ya sensitif ya hmm nah tentang tempat keramaian terus pernah gak ngerasain tentang di salah satu mall di daerah Jakarta mall bisa juga itu rame banget tapi aku ngerasa kayak sepi terus kayak orang-orang yang jual atau di dalam tokonya tuh beda orang gitu maksudnya kayak bukan orang di jaman Friesley gitu melihatnya ternyata itu pernah ada kejadian disitu kejadian apa? hmm banyak korban jadi mall itu dicetup kecelakaan dan di dalamnya no ditutup di dalamnya dibakar itu masih banyak orang aku aku juga aku juga aku juga ada oh itu si Rine si Rine aku juga ada salah satu mall salah satu mall salah satu mall di Jakarta ada juga yang sama kira-kira kita pake ini apa? jadi ada Jakarta Timur kan? no bukan jadi sama sama aku juga merasa sama yang jadi banyak sih sebenernya kalo di mall itu beberapa kali Friesley karena kan aku lebih ngeriwain kejadian jadi kalo dateng tuh udah deh tuh terus temenku tuh bilang kayak yang udah dipanggil-panggilin karena mau nonton kan niatnya jadi mereka tuh udah yang kayak woy ayo ayo dan aku diem aja bener-bener kayak diem karena aku ngeliat kejadian yang terjadi disitu gitu loh kak oke oke apa mungkin itu pengaruh sama aku minggu sekarang sakit tadi makanya aku puter ini sebelah kaki ini iya merah ini merah merah disini yaudah gak bapak apa mungkin itu penglaris dari mall atau tempat wisata itu Cius enggak biasanya sih pasti karena terlalu banyak cerita dari mereka dan biasanya Jinnya itu merasa kalo itu memang masih menjadi tempat mereka dan masih melakukan aktivitas makanya kita jadi kayak masuk ke dimensinya mereka tapi ada yang pernah ngeliat tuyul gak di mall? tuyul gak? aku pernah pernah tapi lagi dibawa sama orang gendong gini ini orangnya jalan gitu loh kayak di mall terus di jalan nih sama istrinya terus jalan gini eh ada tuyulnya di belakang gitu di gendong? iya orangnya orang biasa orang biasa dia pelihara tuyul terus tuyulnya tau kan dan orangnya tuh tau rata-rata orang yang mau melihara tuyul itu pasti tau kita indigo atau enggak pasti dia nengok nengok terus kayak gitu tuh nyembunyiin tangan dia mungkin takut tuyulnya diambil kalau aku pernah bukan tuyul cuma kayak orang tua video call lagi video call sama orang tua tiba-tiba dia ngomong kok itu ada anak kecil di belakang siapa padahal lu lagi jalan sendiri di Jakarta di Jakarta kok kayak gitu dan tuyul tuh berupa-rupa bentuknya ya iya sama seperti kuntilanak ada kuntilanak laki-laki yang paling serem kuntilanak merah kuning putih hitam genderowo juga kita pernah katamu genderowo putih genderowo perempuan genderowo perempuan istrinya genderowo ada gak sih genderwi ada kan gak ada namanya tapi genderowo tapi cewek kayak wewe gombel tapi berbulu ada tau kak biasanya itu di daerah-daerah pernah ngeliat jengglot pernah jengglot waktu itu pernah waktu kita diantot story 2 mas iqbal bawa jengglot terus tiba-tiba holau dengan lancangnya bukan lancang maksudnya dia dengan keponya dia dia ambil kotak jengglot dia buka kita lagi ngobrol tau-tau dia kemasukan abis itu mungkin ada 7 orang kru ya langsungnya masal bener-bener masal langsung semua kesudapan sekuat itu ya jengglot itu sekuat itu dan dan ini menurut menurut ceritanya mas iqbal ya kita panggil mas iqbal ya mas-mas ini dia mas jadi sebenarnya waktu untold story 2 itu maaf ya untold story 2 itu dibalik kamera aku ngobrol sama mas iqbal mas emang jengglot itu sekuat itu ya emang jengglot itu makhluk yang paling ditakutin katanya kan memang iya sampai boleh percaya atau enggak tapi katanya jengglot adalah makhluk yang menjaga berangkas-berangkas di beberapa bank yang pemiliknya percaya logikanya gini sebelum mas iqbal jelasin ya mungkin percaya ga percaya sih bukan mungkin ga percaya kalo kita punya babi ngepet kita punya tuyul ngapain kita ngepetin rumah orang ngapain kita ngepetin rumah orang mendingan gua ke bank iya ga udah ketauan ada emas ada uang cash tapi kan ya kita hidup di di daerah timur yang memang masih kental ada penjelasan mas makhluk jengglot ya jadi jengglot itu memang energinya sangat kuat ya jadi dulunya orang yang memiliki ilmu karang disebutnya jadi dia bertapa atau sumpah sama karang nah kalo udah sempurna itu disebut batara karang itu lebih tinggi lagi dari jenggot dan bentuknya pun semakin mengecil semakin mengecil nah dia itu memang selalu meminta darah dan si pemiliknya itu selalu memberikan darah nah selain itu biasanya itu memang di pekerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah itu bisa untuk kekayaan jadi make sense-nya adalah orang yang menyimpan uang banyak daripada uangnya diambil sama jengglot mendingan gue pekerjakan nih jengglotnya karena jengglot makhluk yang paling menyeramkan dan paling ganas gitu ya iya iya gitu dan memang bank-bank juga sih banyak sih memang rata-rata ya ya dijaga oleh jengglot sebenarnya ada beberapa nama bank yang Mas Iq bilang dan itu tamannya Mas Iq kan iya yang ngirimin jengglotnya betul ada bank top banget top 3 di Indonesia ya tapi kita gak tau kebenarannya itu kan balik lagi takutnya nanti kalau kita sebut ya Allah Alam ya kita semua kembalin semua sama Allah ya Allah Kamala kenapa kok tiba-tiba nanyain jengglot jengglot itu bisa nyakitin gak sih sebenarnya bisa banget banget dia makan darah iya Mas Iqbal jadi belum lama belum lama banget jadi aku tuh kayak dibilang sakit gak sakit sampai aku tuh sampai medical checkup tuh bener-bener medical checkup tau tapi gak ada yang kedeteknya cuma kayak asem urat kayak gitu nah aku ngeliat jengglot terus tiba-tiba kayak berubah setelah ketahuan ya di kosan aku tuh kayak dibersihin gitu fiseli kayak dibersihin sama orang jengglot aku ngeliatnya jengglot tapi kayak berubah kayak matanya tuh merah banget iya gitu merah banget terus malam aja setelah dibersihin bisa nyentuh nyetuk karena kan kuku dia panjang gitu kan aku kan hitam aku kan hitam ya aku kan hitam bekas tangannya tuh ada jadi abu-abu mah banyak pelaku iya monyet dong ike jo gak itu ngeliat jengglotnya dimana di kosan aku nah enggak itu langsung mau wujud atau gimana pertamanya aku ngeliatnya di atas di atas ac bukan bendanya di atas ac justru maksudnya kan berbentuk boneka kecil tuh udah makhluk udah jadi kurus kering jalan merangka tangannya panjang tangannya panjang tangannya panjang taringnya ada panjang iya nah terus tiba-tiba dia dari ac itu terus kayak itu kayak bimping gak bimping aku belum tidur terus kayak gini tuh dicekek dicekek sampe sampe aku baca apapun gak bisa aku baca apapun gak bisa berarti sorry tuh saya tapi ada yang niat buruk saya buruk saya pernah pernah nemuin waktu dulu anak saya dirawat ya di rumah sakit punya pemerintah lah ya itu gak sengaja di tengah malam kan saya tuh keluar duduk sambil ngopi itu ada batarang-garang ya sosok dari maksudnya dari wujud boitnya lah ya yang memang sengaja dateng ke rumah sakit itu mencari darah oh berarti mereka itu di pekerjakan bisa dipelihara sama manusia tapi bisa ke rumah sakit ya nyari darah bisa nyari darah sendiri tuh kan kalo katanya kan jemlut di pekerjakan kayak untuk menjaga kayak berangkas kayak gitu kan tapi maksud aku makanya aku kenapa nanya jenglot nih kan momen nih aku kan gak ngerti kan maksud aku kok kenapa jenglot bisa nyakitin gitu nah gini mal bisa nyakitin bukan pekerjaannya menjaga berangkas tapi karena jenglot itu adalah makhluk peliharaan yang paling kuat yang paling jahat yang paling galak jadi orang memperkerjakan dia untuk kebaikan melakukan apapun melakukan apapun menjaga asatnya mereka gitu jadi daripada gue miara tuyul yang datang jenglot tuyul gue kalah iya gue melihara pocong kuntilanak yang datang jenglot kalah peliharaan gue kalah yaudah gue pelihara jenglot aja supaya siapapun yang datang ngirim siapapun yang datang mau nyolong gak dimasuk kenal gitu kan dan jenglot itu juga bisa dikirim untuk mencelakai sering aku pernah sekali liat itu ngeliatnya rame-rame begini jadi di rumah temanku di daerah otista mutia mutia pernah liat kita lagi ngobrol setengah dua malam terus di rumah temanku yang aku pernah cerita juga bonekanya bisa gerak-gerak sendiri bapaknya adalah salah satu orang penting lah di Indonesia nah ketika itu tiba-tiba malam-malam kita ngeliat di atas bupet temari itu kayak tapi bentukannya kayak manusia telanjang aja kayak tangkorak kayak tangkorak kurus, kering warnanya kecoklatan rambutnya panjang yang kita lihat cuma matanya nyala sama ada tariknya keluar disini nah iya matanya jalannya merangkak gitu nah jalannya merangkak itu bayangin kayak kaki ini tuh sampe begini gitu kamu lagi ngebayangin cepet banget cepet banget iya aku lagi ngebayangin ada yang niru ini ada yang niru ini ngakak-ngak jordi kayak lagi berubah gitu iya kayak gitu jalan cepet banget terus kita semua ngeliat ngeliatnya tuh bukan di ekor mata tapi ngeliat gitu kayak weh apaan tuh langsung gitu melihara bapak lu gitu enggak itu emang ada kiriman-kiriman tapi gak bisa masuk kamar biasanya di ruang tamu kata dia gitu karena yang dimasuk kamar itu ada ilmu dari keturunannya yang sudah menjaga area kamar jadi mereka tuh mengawasi katanya iya kayak gitu merih banget jadi itu bisa jadi emang dikirim untuk mencelakai kak atau kayak yang tadi dibilang sama mas ikbal ada orang misalnya ya negatifnya ada di sekitar kakak yang memelihara jenglot dia lagi butuh darah ya dia keliling apalagi pas disitu kakak lagi sakit lagi drop iya ibaratnya ya kalau itu tapi itu maksudnya negatifnya kalau paling parahnya memang sengaja dikirimkan ke kakak iya nah setelah kejadian jenglot itu di ase dan yang lucunya lagi kan kosan aku tuh kan sananya bangunan sih bangunan jadi gak mungkin ada pohon nah ase aku aku tuh kayak udah pasrah udah kemana-mana maksudnya udah berobat kesini kesana sempet tahun kemarin bener-bener aku sakit pas sampai kayak ya Allah aku pasrah ya Allah sampai disujud aku tuh ya Allah aku pasrah tunjukin gini-gini nah itu kejadiannya setelah bilang tunjukin tunjukin itu jenglot itu yang kayak ngecek ngecek tapi tiba-tiba kayak berubah gede itu sempatnya merah banget merah banget merah banget nah udah setelah kejadian itu akhirnya kayak ditunjukin di ase itu ada tau gak sih daun salam haa kayak diiket rambu diiket sampai tukang ase nya tuh malah ini apa eh iya lupa kemarin eh kemau ini mau beresin sendiri ternyata mau masak kelupaan ditaruh di ase saking maksudnya pengen nutupin ini apa nah setelah itu baru tuh baru sembuh aku pertanyaannya tukang ase ngapain mau isi freon cuci cuci ase kan dibuka kan jo nah itu lucu sih lucu sih kak maksudnya tukang ase nyuci pilih kan gak lucu emang kerja di nasi padang lu ruja iya iya kita lanjut mas ik thank you ya terima kasih asik banget gitu ya jenglot itu ya jo tadi kita lagi berbagai membahas berbagai macam bentuk warna rupanya dari tuyul kita coba tanya lagi ke temen-temen semua pernah ngeliat tuyul gak sih? yang kayak gimana bentuknya kita ntar coba cerita masing-masing bro salah bro tempat horror nih kalau yang segede botol itu bisa dikategoriin tuyul gak sih jo? yang segede botol itu mungkin hanya medianya bukan makhluknya ngomong saya makhluk yang segede botol itu oh makhluk yang segede botol itu aku pernah ngeliat aku bingung ya maksudnya bentukan tuyul itu seperti apa aku pernah ngeliat dibilang anak kecil bukan anak kecil trus liya maksudnya di kawasan yang emang area kuliner kan seramai itu kan aku ngeliat kayak anak kecil tapi dibilang anak kecil bukan anak kecil itu tuyul tapi itu biasanya emang buat penglaris makanya beda segede botol itu yang di biasanya ya kalau misalnya ada penglaris yang pakai itu itu yang buat maaf tapi meludahi makanan-makanan dari pengunjung di sana tapi kecil bentuknya kecil-kecil iya tapi beda sama tuyul yang di sini ya kalau di sini tuh kayak penglaris untuk bukan makanan makanya dia besar dan kayak gitu itu tuyul itu tuyul tuyul itu ada tuyul mini tuyul pro tuyul pro max kayak heb hape dong jadi yang ada tiga kameranya sebelas dua belas ya terus berhubungan dengan tuyul pengen tanya nih tapi Vito pernah ngeliat gak tuyul atau yang serupa dengan tuyul? yang serupa yang serupa bukan sebenernya kalau gak tau ya karena gak tau tapi pernah ngeliat hitam itu di teras rumah temen itu lagi main tiba-tiba kok selewat itu ya gitu jalan yang tadi kak yang engkau bilang tuh kayak jenglot itu jalan kayak gitu itu sosoknya hitam dan tangannya tuh panjang banget botak botak pake celana atau engga? engga eh salah pake baju engga? engga telanjang tapi hitam semua ayo males banget apa sih itu? jatuh ya? kayak ada yang dateng gak sih sebenernya? wuss gitu iya kayak wuss gitu loh bunyinya juga wuss gitu ih jantungannya ini lama-lama loh aku mau nunjukin aku merinding tapi ketutupan aku mau bilang gitu kayak iya aku merinding gitu aku juga merinding lah ada yang kayak itu aja sih tadi aku ceritanya sama di depan rumah di teras tiba-tiba malem-malem ada yang lompat-lompat kluk gitu kluk jadi di kompletku bukan bukan di rumahku dulu yang pertama kali ngomong tuh mama kayaknya ada sesuatu yang di depan tiap malam tuh ada bunyi gitu di rumah Jojo yang lama gak sih? yang di Bintaro bukan bukan oh kalo Bintaro iya itu sel lagi disewain dengan aku takara gitu sih kalo Tuyul tuh ada kerajaannya gak sih? kira-kira mereka kan kayak sosok yang kira-kira beda gitu ada ya? aku jujur ya aku tuh paling gak suka sama Tuyul gara-gara Tuyul itu bikin binatang Frisley waktu itu mati terus deket rumahku tuh ada yang pelihara Tuyul oh karena dia juga sama di rumahku gak ada tapi nih percaya gak percaya kan sering denger ya temen-temen mungkin Tuyul itu katanya suka mainin kura-kura ha? kura-kura? kura-kura apa yuyu? eh ke piting iya tapi sebenernya dia suka memainkan hewan laut itu bener jadi kak itu bener-bener boleh ditanya ke mama sama adek ke piting eh salah kura-kura Frisley tuh ditebalikin terus sama Tuyul jadi dia gak makanya jadi dianya tuh gak ngambil apa-apa dateng ke rumah cuma buat ngebalikin kura-kura terus aku tuh baru ngeh Tuyul tuh gak selucu di film Tuyul tuh kepalanya gede banget terus berurat-urat terus di kayak matanya tuh celong gede banget kupingnya kecil nah kepala transparan gak sih Frisley nih perutnya? iya kek gak pake apa-apa terus badannya kecil banget anget gara-gara mungkin ada lagi yang bayangin ya di waktu kopi tuh man tuh makanya ada tadi aku merinding banget sumpah maaf ya aku tuh kalo mau Tuyul lucu aku nanya anget banget badanku merinding langsung kalo sama Tuyul yang kayak Frisley bayangin ya kayak yang dibelakang kapital gitu gak takut ini gara-gara mas ngeliat Tuyul ketawa aku punya kura-kura kita balikin terus jadi kalo kata orang tuh kalo rumah kita mau bebas ditutup lagi dari Tuyul atau kita denger tetangga kita ada yang mau melihara Tuyul mas Iqbal bisa awasin dia ketawa gak Tuyul eh karena bener waktu itu orang tua ngomong kayak gitu itu di belakang sering banget kalo kayak anak kecil tuh aku tuh di belakang gitu ikutin ini karena aku ngebayangin deh kayaknya seneng kali deh enggak sulit banget perinding anget lagi barang dari tadi di Jepang ada makhluk yang ditugaskan untuk mencuri gak? Tugaskan muncuri kayaknya gak ada ya? gak ada ya kayaknya gak ada tapi yang kayak hantu anak-anak kecil itu anak kecil yang kepalanya dua iya itu cinta sang iya cinta sang iya gitu iya jadi apa ya anak-anak kecil hantu anak kecil kecil itu yang baik semuanya Zashiki Warashi iya Zashiki Warashi itu baik juga terus juga yang pake uji sekolah itu apa sih ya? apa namanya anak kosan anak kosan anak kosan anakku itu jahat jahat tapi bukan anakku anakku yang kayak kentilanak iya kayak kentilanak kayaknya ya tapi bukan tapi jahat yang dia sedih ya dia cerita sedih juga tapi latar-lata semua baik ya hantu Jepang anak-anak itu semua baik baik tapi ada yang model seperti kaya Tuyul juga ya? ada badannya kecil banget ada tuh pernah ngeliat kartu oh iya itu pegang kartu itu kan yang di rumah kan iya yang di rumah tapi bertaring juga jadi dia dulu kenapa? jangan kayak gitu dong kenapa? kaya waduh enggak enggak baik nih dia durut yang masuk ke aku anak kecil anak kecil dia enggak apa-apa anak kecil enggak tahu Zeza Nongol Malaysia Caitlyn Caitlyn ada di kiri aku bukan? iya kayak pada kumpul tuh sebenarnya lagi kayak bermain dengan para Tuyul-Tuyul yang berbagai bentuk Caitlyn tuh berasa banget kalau megang ya disini nih megangnya enggak tahu emang beneran pegangannya disini di punggung kiri atau cuma berasanya bener-bener kalau udah tek itu pasti Caitlyn pasti Caitlyn tapi ada satu anak kecil yang berdarah-darah gitu enggak sih? disini? eh yang jagain Frisley atau? itu jagain Frisley yang jagain Frisley berdarah iya ini anak kecil satu berdarah-darah tapi baik kan emang tetapi senyum tuh jadi teman-teman di rumah jangan bilang mau dong ketemu sama teman-teman Eka Frisley tanya Kamala atau berdarah iya lanjutin jadi gini jadi semua yang satu rumah salah satu rumah itu meninggal disitu jadi tapi ini rumah kosong jadi orangnya sewa baru itu dia gak mau karena rumah dia kan sebenarnya rumah dia tapi dianya belum tahu dianya meninggal anaknya belum tahu mengerti gak? ini translate aja ya iya jadi ada yang kayak sosok tujul seperti itu dulu kebanyakan sih orang meninggal di rumah itu tapi disembunyikan dari pihak keluarganya jadi ketika dia jual eh muslim lem tangkap tangkap tempatnya iya 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 kamu ngapain mau apa mau kesana ada apa disana eh aku tempat kamu tempatnya tempat kamu dia mau apa kalau mau kesana kamu aja yang kesana ngapain bawa raga anak ini eh eh tangannya kenapa tempat eh kamu suara rangka ada suara rangka eh susok eh ini bukan bukan anak-anak ya kamu yang ditugaskan di depan buat apa meramaikan tempat ini oh berarti yang dari tadi gangguin kita ini boleh tau siapa namanya gak? sudah lama kami tadi beri tumbal tumbal apa emang? memang disini banyak orang yang ngasih tumbal ya? buat kamu tumbal apa emang? hei tumbal apa? iya 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 ajak aja jawab gak? iya iya apa iya eh enggak gak bisa sembarangan sama pengen tau tumbal apa lepaskan anak ini katanya eh pengen nanya deh Yul ini bukan Tuyul kalau gue lagi bukan Tuyul jadi disini tuh gak pake satu penglaris duang jenisnya banyak biasanya kalau kamu udah dapet tumbal kamu ngelakuin apa? sama meramaikan tempat ini iya dengan cara apa meramaikannya? kamu manggil orang di pinggir jalan membuat pikiran pemuda pemudi agar mampir dan menginap di tempat ini terus apa lagi? ingin tau banyak lepaskan anak ini gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa kamu aja keluar hei terima kasih 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 jalan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tangan pegang Kita bakar aja udahlah Mereka Tangan saib Tidak 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 Uuuuaaaaaah! Takwanya bukan. Takwanya bukan. Ia nahan disitu. Buka takwanya. Jangan sampai ngerapetin tangannya. Oh tidak. Tepat, oh. Astaghfirullahaladz. Air, air. Entah air. Astaghfirullahaladz. Untung kepala lu SNI. Jadi gak kena-kena apa? Hah? Si, kuat banget deh. Siapa? Tidak. Jadi tuh sosok disini tuh kayaknya kuat banget ya. Tadi tuh juga sempat ngeliat di belakang situ. Kang bener gak sih? Penasaran ada yang ngintip-ngintip dari tadi tuh. Hitam. Hitam besar. Iya. Kekalannya besar banget gitu. Tapi dia mau kesana. Kenapa gitu? Kita liat dari tadi. Pusing. Melihat apa tok? Gak liat. Tadi tuh hitam besar disitu. Cuman jalannya kayak yang tadi Angkal bilang. Ngumpet, naik gitu. Gitu. Dan, aduh, ngeliatnya tuh udah pusing banget. Itu kayak gini. Ayo. Gitu. 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 Ditu kan? Gitu. 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 yang menyerupai sih, kalau jenglot, kalau jenglot ya, dia pasti lebih kuat lagi, dan gak mungkin semudah tadi, ini memang sosok salah satu makhluk, bisa dibilang apa ya, penglari sepesukian sih, kayaknya sih sama aja sih, jadi ini makhluk memang salah satunya seperti yang mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh tuyul-tuyul tadi, tapi ini lebih yang memang bener-bener meminta tumbal, kita gak tau ya, meminta tumbalnya entah yang di depan cerakaan. Karena pegangannya banyak, jadi mungkin ada yang tumbal, ada yang non tumbal, ada yang mungkin tumbalnya manusia, ada yang tumbalnya lain-lain gitu kali ya, karena untuk meramaikan tempat sebesar ini butuh banyak, kurang lebih gitu ya. Kalau saya lihat angkel, dia tumbalnya tuh gak tau ya, bayangan saya atau apa, jadi tuh di depan tuh kayak orang yang kecelakaan, ya terutama pengendara motor nih, tuh kepalanya pecah. Waduh, langsung ini-nya kesini, arwahnya kendangan di kesini. Yoke, kita balik kesana yuk guys yuk. Itulah tadi juga yang kita temuin, bermacam-macam rupa, eh kenapa lo mau? Kemasukan cerangga. Gue mau kalian ya, soalnya gue kayaknya hidung gue. Udah bulet gelap gitu kayaknya. Ya kan dalam lubang hidung mana ada yang cerang. Iya bener-bener. Bermacam-macam rupa panglaris. Ini lagi tadi ada yang tumbal dan non tumbal. Ada yang minta tumbal, ada yang tidak minta tumbal di tempat ini. Ada yang minta tumbalnya pengendara yang ada di depan lewat. Ada yang tumbalnya juga memang dengan sengaja dibawa, diserahkan gitu. Selain itu mungkin yang mau aku ulik lagi dari dalam pengalaman teman-teman dan sharing ke semua MOP lovers. Kalau misalkan tentang adanya kayak penglaris gitu ya, selain bentuknya bermacam-macam, penglaris itu kadang suka bisa berbalik ke diri kita sendiri. Ya itu yang tumbal, bukan yang non tumbal. Karena ada janji yang tidak dipenuhi, kemudian ada juga yang mungkin persembahan yang tidak diberikan kepada mereka. Nah, kalau Malak nih Mal. Malak itu pasang susuk dimana ya Mal ya? Oh iya, kayaknya kalau pasang susuk itu laris bener ya Jo? Susuk itu apa sih sebenarnya? Kita pernah ngeliat praktek pasang susuk bahkan langsung. Susuk itu ada yang pakai emas, Ada yang pakai berlian, ada yang pakai besi. Besi ya? Duh cerita gak sih? Pas syuting, lawan main aku, kayak aku salah fokus gitu loh. Di bibirnya itu kayak ada cahaya terang banget gitu. Pakai susuk berarti. Emang kayak gitu ya? Iya, untuk orang yang bisa melihat kayak aku ketika aku ketemu sama orang yang pakai susuk, Pasang susuk atau pakai susuk, aku melihat kayak cahaya gitu. Beberapa titik cahaya. Ada juga beberapa artis yang waktu itu, aku masih kecil syuting, Tasnya gak boleh dilangkahin. Begitu tasnya dilangkahin, mamuk-mamuk. Dan gak boleh masuk kamar mandi. Nah itu, kayaknya diomelen dong kira-kira. Dia alemong. Masih di casinos deh. Gue gak pernah boleh masuk kamar mandi loh, tasnya loh. Artis top banyak banget. Tasnya kalau ke kamar mandi dititipin dulu, tasnya gak boleh dilangkahin tuh ada yang begitu. Itu lucu ya kayak gitu ya. Sampai ke alat make up loh. Oh berarti itu udah dipakai air, biasanya diituin air sesuatu. Berarti itu udah jadi dalam sakralnya dia. Sakralnya dia. Bedak kering? Enggak, maksudnya dari luar bedaknya ya. Oh, kalau bedaknya di air ini hancur. Selesai. Pejamur. Iya. Tapi pernah ada pengalaman kayak gitu gak? Ketemu sama orang yang secara gak sengaja kita lakukan tantangannya. Ya kan kita gak tau kalau dia pakai. Aku pernah kayak gitu sekali. Aku pernah tuh sampe di jambang. Masa? Iya. Aku tuh dulu kan polos-polos aja gitu, jadi main ngomong. Jadi aku kayak malah ngomong gitu. Kayak, mah tantenya kok gini, 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 gitu. Kok itu gini, gini, gini. Terus mama langsung, He, ngomong apa barusan? Dijambok gitu. Tapi ya udahlah, udah lewat. Misalnya kalau ketemu sama orangnya, just sekarang orangnya kayak, Hai Frizzly, gitu. Hai Frizzly, apa kabar? Oh iya tolong bacain ini dong gitu. Gitu. Gitu tau deh kurangnya. Takut. Waktu itu, itu udah lama banget. Gitu. Kenta pernah gak? Bentar, aku ini, yang trust rate dulu dong. Oh iya. Susuk dia gak tau susuk. Oh iya. Apa ya kalau digita? Susuk itu adalah benda, benda, yang ditanam ke tubuh manusia, dipakai misalnya jarum. Tahu jarum? Jarum? Gini. Waktu Untold Story 2, kamu nonton gak waktu kita podcast? Yang ada praktek dipasang di sini, ditusuk. Oh iya iya iya. Itu dia susuk. Gunanya untuk bikin kamu, jadi artis. Nanti banyak yang make. Hmm. Banyak yang suka. Banyak yang, oh apa? Banyak job yang datang, banyak yang suka, banyak yang suka, laku, gitu. Laki-laki. Laki-laki. Ngerti? Mengerti tapi gak mengerti. Mengerti tapi gak mengerti, jadi apa ini? Budaya ini gak ada, kalau Jepang itu gak ada. Jepang itu gak ada. Gak ada gitu. Iya. Tapi kepercayaan sih gak ada. Ya artinya mengerti tapi, apa itu... Abis ini kita bahas hantu luar negeri, sama beberapa hal aneh yang pernah kita rasain di luar dari Indo ya. Tapi ini aku mau tanya soal, ada gak pernah ngelakuin pantangan yang harusnya gak dilakuin? Sama orang yang punya pe... penglaris. Kalau itu gak tau juga ya, cuman pernah ada temen yang makan sate. Gak boleh gak... Dari tusukannya ya? Gak mau. Dia gak mau dari situ. Wah makin enak zaman sekarang dong orang finir. Kayak gitu. Katanya pantangan. Dia bilang... Ya kan finir gak bisa, narik gini ntar sompal. Bilang, kenapa sih? Syarat gitu. Ngomong bilang kayak gitu doang sih. Cuman gak tau itu susuk atau enggak. Tapi kebanyakan sini rata-rata katanya kayak gitu. Pake susu. Gak begitu jelas banget. Sebelum kita lanjut ke jalan-jalan malem. Tentang Kenta selalu bilang di Jepang budayanya beda. Ya memang setiap negara beda-beda. Tapi aku yakin di tiap belahan dunia manapun mereka tuh ada. Ada maksudnya. Kita cerita pengalaman kita masing-masing. Kayak kemarin Zeta Zareta juga udah ketahuan. Jelas mereka ada. Tapi yang penarik lagi yang pernah aku temuin. Itu adalah waktu di Singapura. Nah di Singapura tuh kita nginep di apartemen. Dimana apartemennya itu bisa dibilang lumayan tua. Tapi adanya di belakangnya Takashimayas itu. Setiap pulang malem. Setiap pulang malem. Itu kayak ada terus. Orang di kiri dan kanan. Kayak ada lagi yang barengan. Di dalam lift juga kayak ada. Nggak ngeliat hantunya. Tapi kayak. Ini rasa-rasa gue rasa-rasa Indonesia nih. Kata gue. Rasa-rasa ada hantu nih. Kayaknya. Sampai akhirnya. Begitu aku searching. Memang ternyata di Singapura tuh terkenal. Tentang adanya. Hantu. Berwarna merah. Yang ada di daerah East Coast. Yang dulu dia pernah lompat. Bunuh diri dari Menara Sutat. Eh bukan Menara Sutat. Apa? Menara yang buat mengawasi. Lalu lintas. Laut. Ha? Mercusuar. 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 Itu dia. Itu sih yang pernah aku baca. Frisal. Selain Jepang. Kamu udah pernah baca? Banyak. Ya karena mungkin aku Indigo ya. Ya tapi kan kita nggak tau bentuknya kayak gimana. Waktu ini sih. Waktu aku usama. Di Singapura juga. Hmm. Jadi. Waktu itu kan pertukaran pelajar kan. Jadi aku harus ke sekolah di sana. Sekolah di sana itu. Beda banget kan sama di Indonesia. Jadi aku pertama yang liat dia kayak anak sekolah pada umumnya. Tapi aku nggak hirauin. Maksudnya kayak bodo amatin. Karena aku kira ya sama aja kayak. Murid-murid lainnya. Tapi dia terus ngajak. Ayu-ayu gitu. Aku kira mungkin dia nggak mau bahasa Inggris atau gimana. Nggak ngerti aku ikutin. Tiba-tiba dia berubah gitu. Kayak rambutnya mekar gitu loh. Rambutnya ke atas gitu. Terus katanya di kepercayaan orang sana memang ada hantu. Kayak gitu. Yang kerjaannya untuk menculik anak kecil. Oh. Wewe gombel versi sana itu. Tapi nggak yang gede. Kayak kontrol anak. Cuma bedanya di rambut. Dan matanya itu netesin darah. Darah. Ya itu sih. Karena di Indonesia aja sebenarnya nggak masuk loh. Ke top 10 lokasi paling terseram di dunia. Nggak ada Indonesia loh kadang. Nggak ada. US ada. Jepang ada. Meksiko. Korea. Dan lain sebagainya. Nanti kita coba bahas di lain waktu ya. Sepuluh tempat terseram. Kenta? Kalau Jepang itu ada. Kayak kontrol anak juga ada. Namanya Sadako. Oh Sadako. Sama tuyul juga ada yang apa namanya. Lupa namanya. Tapi yang anak. Botak. Putih. Terus dia nggak pakai baju. Pakai cerana dalam aja. Cerana dalam putih. Itu juga ada. Dan yang gede. Botak. Gede daripada gunung. Namanya Dedarbochi. Itu kayak. Gendruwo. Kayak gitu. Yang gede banget. Ada juga. Terus ada. Lehernya panjang. Ada nggak ya? Nggak tau. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Tapi di Jepang itu terkenal. Iya terkenal. Itu terkenal. Lehernya panjang. Panjang kepalanya dua. Iya. Dan menurutnya. Gede. Gede. Lebar. Lobek. Ini juga ada. Gitu-gitu aja ya. Jepannya. Vito. Kalau pengalaman di Jepang itu. Selain Jepang. Selain Jepang. Nggak ada sih. Paling cuma pernah. Keduluar itu Jepang aja. Selain Jepang. Di Jepang gimana? Itu dulu. Ada salah satu tempat. Wilayah yang namanya. Kanagawa. Atau Nagagawa. Dari situ. Tempat. Yang namanya kita. Kalau misalnya. Dulu ya. Pembunuhan di situ. Tempat bunuh diri. Tempat pembunuhan. Tempatnya. Hutan ini. Hutan ya. Hutan Okigahara. Ya Okigahara. Dan itu tuh. Di situ tuh. Kadang kayak orang-orang yang. Mohon maaf nih. Mungkin. Dia menyusahkan keluarga. Atau apa. Pengen dinin sama keluarga. Dibuang. Dibuang. Atau dibunuh. Ya. Terus. Untuk. Anak bayi yang tidak diinginkan. Itu semuanya dibuang ke situ. Dan itu terkenal banget. Sampai saat ini. Ya. Terkenal banget. Dan di situ pun. Ketika ada. Misalnya kayak mobil lewat. Di daerah setempat. Pasti J1 lagi. Ya. Kecelakaan. Terus. Dia kadang narik. Orang-orang yang. Kalau bengong di situ. Hilang. Masuk ke situ. Hilang. Ya. Ya. Itu sih. Dan sampai saat ini. Aku gak mau ke situ. Kalau Barbie gimana? Aku pernah di Macau Jo. Di Macau itu. Aku pikir anak kecilnya. Cuma satu doang gitu ya. Anak kecil. Nah. Tadinya. Aku gak percaya. Ada lah temen-temen aku. Boleh gak sih. Bilang banci. Enggak ya. Laki-laki. Laki-laki centil ya. Laki-laki. Tomboy. Laki-laki presto mungkin bisa bilang. Laki-laki presto. Malah lu ngeliat gak anak kecil. Enggak lu mah. Halu kali ya ke bilang gitu. Ternyata emang pas. Itu hari pertama. Pas harga berikut-berikutnya tuh. Jam setiap jam 11. Emang selalu ada anak kecil itu. Gue pikir Jo. Itu anak kecilnya tuh kayak. Udah anak kecil aja. Ternyata tuh. Anak kecil tuh kayak. Bersusun kayak tangga gitu loh. Tinggi banget. Jadi kayak bersusun banget. Jadi tinggi. Kayak muncuk orang mah. Muncuk orang pang-pang-pang. Kayak panjat pinang. Nah. Tinggi banget. Anak kecil semua. Anak kecil semua. Pas besokannya. Karena Eike gak bisa bahasa Inggris dong. Eike suruh temen Eike. Tanya dong. Ini kenapa sih. Ternyata. Ternyata dulunya hotel itu. Itu adalah sekolahan yang kebakaran. Ya mungkin tuh kayak anak kecil yang. Tetap bermain gitu ya. Dari lantai itu penyelamatannya kali ya. Jadi kayak bersusun-susun gitu loh. Baru-baru banget. Dan anak kecil semua. Bersusun-susun. Tuh. Tuh. Oke. Tepikir di luar negeri gak ada hantu ya nih. Di mana-mana ada. Nanti mungkin kita bikin untold story-nya bukan di Indo ya teman-teman. Amin. Semoga bisa. Di Jepan. Di Jepan aja. Itu kan jam 4. Jam 5 sore juga udah sepi banget. Sepi banget. Itu kita masuk ke satu penjara. Dibilangnya Alcatraz-nya Australia. Australia itu kan belongs to Queen kan. Masih ke London. Nah disana tuh. Memang zaman dulunya katanya. Penyiksaan di dalam penjara itu. Pembunuh. Maksudnya. Hukuman matinya itu. Digantung. Dan disana tuh masih lengkap. Tali-talinya. Wah aku pengen banget aja kalian disana. Karena. Yang jaman dulu gitu ya. Karena sesaruh itu. Gak ada orang dalamnya sepi. Masih ada tali-tali buat gantungnya. Terus tempat penyiksaan kakinya di rantai tuh. Seru banget. Seru banget. Eh kok seru sih? Serem. Ya pokoknya serem sih. Serem. Oke. Kita akan lanjutin. Besok 9 bulan kalian. Malam Sabtu. Malam Minggu. Jalan-jalan malam. Tapi sebelum berpisah. Aku mau ngingetin buat kalian semua. Kalian bisa menonton tayangan ulang. Mulai dari kakak Bradik Podcast Untold Story 1. Kakak Bradik Podcast Untold Story 2. Dan Uncut Story 1 dan 2. Dan juga pastinya kakak Bradik Jurni. Mulai dari episode 1 sampai episode 4. Dapatkan tiketnya di tiket.com. Kita ketemu besok semuanya. Bye. Bye. Bye.